Bro, cara masukin foto PNG gimana ya? Kok masih ada background PNG-nya? Jangan kemana-mana, kita akan jelasin di video kali ini. Halo teman-teman setiap Bobo Channel, bertemu lagi dengan saya, Bobo Channel. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial cara download gambar transparan yang berformat PNG ya teman-teman, karena kemarin ada yang tanya di komentar video saya yang sebelumnya bagaimana cara memasukkan gambar PNG yang padahal sudah transparan tapi ketika dimasukkan kanva itu belum transparan. Nah, disini kalian harus pastikan dulu kalau gambar yang kalian download itu benar-benar transparan ya teman-teman. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, kalian harus masuk ke Google Chrome atau browser lainnya, terserah. Disini saya pakai Google Chrome. Kemudian, saya disini pakai contoh Telkomsel, logo Telkomsel yang transparan. Nah, kalian ketiknya seperti ini, Telkomsel Transparent PNG. Ya, harus ada transparannya, kemudian di belakangnya kasih PNG atau PNG ya teman-teman. Kemudian kalian cari yang cocok buat kalian logonya. Usahakan yang background belakangnya itu terdapat kayak sekak ya, catur. Kayak namanya catur seperti ini, ini. Dan cari yang polos. Karena disini ada seperti ini. Saya tidak pakai. Saya pakai yang polos seperti ini. Saya pilih yang polos. Karena tidak ada background apapun di belakangnya nanti. Langsung saja kalian klik ini. Gambar yang kalian pilih. Kemudian jangan langsung di-download. Itu salah besar kalau kalian download langsung. Kalian harus visit dulu. Buka webnya atau blognya. Visit. Kalian tunggu sebentar. Kemudian kalian scroll ke bawah. Mohon maaf. Kalian scroll ke bawah. Kalian cari tombol download. Nah, disini tidak ada ya teman-teman. Kalian scroll lagi ke atas. Kalian klik fotonya atau gambarnya yang ini. Kalian klik ya. Klik. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Dan ini tuh benar-benar polos. Transparan maksudnya. Mohon maaf. Kalian scroll ke bawah. Scroll. Sampai ada tombol download ya. Nah, disini ada download original PNG. Jadi kalian harus pastikan dulu. Kalau gambar yang kalian download itu. Benar-benar transparan dan PNG. Sebelum kalian nanti. Masukin ke kanva atau aplikasi desain lainnya ya teman-teman. Oke, langsung download. Di close saja. Tunggu ya. Tunggu dulu. Nah. Downloadnya sudah selesai. Dan kalian bisa lihat disini. Kalian bisa lihat download kalian. Seperti ini. Eits, video ini belum selesai ya teman-teman. Kalian tonton video berikutnya atau part 2. Di video tersebut kita membuktikan apakah gambar yang kita download sebelumnya. Atau logo telekomsel ini sudah transparan atau belum. Dengan membuktikan kita masukkan ke kanva. Cus. Kalian download. Download. Kalian tonton maksudnya. Kalian tonton video part 2. Oke. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.